Intro Pemirsa Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengecek persiapan penyelenggara menjelang puncak haji 1444 Hijriah Menak juga meminta jamaah haji Indonesia untuk mulai fokus Ya, dan pada puncak ibadah haji mendatang begitu Yakut mengatakan hal tersebut saat mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi, secara khusus Yakut meminta agar jamaah haji Indonesia terutama Lansia untuk fokus menyambut puncak haji dengan menjaga fisiknya Menak meminta agar jamaah tidak memforsir fisiknya untuk melakukan ibadah yang bersifat sunah dan berfokus pada puncak haji Yakut akan melakukan tinjauan ke Arafah, Musdalifah, dan Mina untuk melihat dan mengkonsolidasikan bagaimana kesiapan dari penyelenggara Selain pengecekan, kedatangan Menteri Agama ke Arab Saudi juga untuk menghadiri Muktamar Taishir 1444 Hijriah Muktamar yang dihadiri, Menteri Agama Sedunia ini akan membahas terkait fikih ibadah haji Terus di Mina sudah istirahat saja untuk melakukan masakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sunah Jadi puncak ibadah haji ini masih berapa waktu lagi di depan Jadi tolong dihemat energi Jadi sudah yang sunah-sunah sudah dilakukan sudah cukup Kita sekarang mempersiapkan diri pada jamaah, utama jamaah Lansia ini untuk persiapan di puncak haji Pemirsa puncak haji akbar tinggal 7 hari lagi Panitinya penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Terus menyiapkan pelayanan maksimal terhadap jamaah Salah satunya adalah makanan PPIH Arab Saudi mengecek makanan para jamaah dengan tester catering Makanan yang akan diberikan kepada jamaah ini merupakan makanan siap saji Yang sudah dikemas dengan cita rasa nusantara Pada saat masyair jamaah mendapatkan makanan sehari 3 kali Menu cita rasa nusantara ini disajikan untuk jamaah Seperti rendang, opor ayam, ikan lele, dan juga bubur kacang ijo Sebagai menu sarapan pagi Layanannya nanti nasinya akan terpisah Jadi ini memang ready meal ya, ready to eat Siap saji Dan ini lebih memudahkan pada saat pelayanan di sana Dan secara... Kami sudah terhubung dengan rekan kami Dewi Murti Ningrum di Mekah Arab Saudi Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia Dewi bagaimana persiapan menuju puncak ibadah haji sejauh ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi waktu Arab Saudi Lebih dari 600 petugas haji Indonesia saat ini sedang melakukan mapping Untuk lokasi dari Mina hingga jam Maret Tempat melempar jumroh Untuk melihat langsung bagaimana kesiapan fasilitas dari sarana dan prasarana Yang telah disiapkan pemerintah Indonesia untuk jamaah haji Indonesia Seperti kesiapan tenda yang sebagian sudah terpasang Serta telah disediakannya pendingin ruangan Dan sebagian kasur serta lampur ruangan juga telah terpasang Penambahan 10 toilet di setiap maktab juga telah disiapkan Sehingga total toilet yang disiapkan adalah 40 toilet dan 10 keran untuk di setiap maktabnya Lalu KKHIH, Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga telah mempersiapkan Lebih dari 90% fasilitas untuk memfasilitasi kesehatan jamaah haji Indonesia Sedangkan saat ini pemerintah juga telah mengatur skema pemberangkatan petugas haji dan para jamaah haji Seperti pada tanggal, ada terdiri dan dibagi menjadi tiga skema Pada tanggal 24 hingga tanggal 25 Juni Pergerakan petugas haji ke Arafah sudah dimulai Sedangkan 8 sulhiza sehari sebelum puncak haji Pergerakan jamaah haji dari hotel ke Mekah ke Arafah dimulai dari pukul 7 hingga pukul 10 malam waktu Arab Saudi Sedangkan di puncak haji di tanggal 27 Juni Jamaah haji mulai wukuf di Arafah dan lepas zuhur sampai asar Dan selanjutnya sekitar pukul setengah 7 malam waktu Arab Saudi Jamaah haji mulai diberangkatkan dari Arafah ke Musdalifah Untuk mengumpulkan batu lempar jumroh Proses ini diperkirakan berlangsung sampai tengah malam Selanjutnya dari tanggal 28 Juni hingga 1 Juli Jamaah haji melakukan ma'bit dan lempar jumroh di Mina Begitu Wiki Baik terima kasih atas laporan Anda Dewi Murti Ningrum langsung dari Arab Saudi Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali Ya pemirsa meski sumber air zam-zam berada di Mekah Namun para pengunjung masjid Napawi di Madinah tetap bisa meminum air zam-zam Ya betul sekali 400 ton air zam-zam didatangkan dari Mekah Dan dikonsumsi sebanyak 1 juta gelas setiap harinya Dan jumlah ini semakin meningkat saat musim haji Setiap hari para pegawai Masjid Napawi Madinah Arab Saudi menyiapkan wadah yang diisi air zam-zam Di masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW ini ada sekitar 3.000 pegawai Yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan air zam-zam untuk pengunjung masjid Air zam-zam disuplai langsung melalui saluran air yang terbentang dari kota Mekah ke Madinah Berjarak lebih dari 450 km Air zam-zam ini diolah kelebih dahulu agar kebersihannya terjamin Air zam-zam ini ditempatkan di berbagai sudut masjid Napawi Baik untuk diminum di tempat maupun dibawa pulang Tersedia air zam-zam yang dingin dan biasa Dalam sehari sebanyak 1 juta gelas air zam-zam dikonsumsi pengunjung masjid Tak terkecuali, Masjid Napawi juga menjediakan tempat pengambilan air zam-zam yang dikhususkan untuk kalangan lansia dan penyandang disabilitas Jumlah jamaah yang mengkonsumsi air zam-zam ini semakin meningkat saat musim haji dan saat bulan Ramadan Dari Madinah Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, Ayus melaporkan Pengurusan umur memang tidak bisa mengalahkan semangat untuk beribadah kepada sang pencipta Ya seperti 6 jamaah calon haji di Makassar, Sulawesi Selatan ini yang berumur 1 abad diberangkatkan ke Tanah Suci bersama ratusan jamaah lainnya Seperti inilah semangat dari ke-6 jamaah haji yang berusia 1 abad Saat mengikuti arahan di gedung Mina asrama haji Sundiang Makassar, Sulawesi Selatan Dengan seksama mereka mengikuti proses demi proses sebelum dilepas bersama 387 jamaah calon haji lainnya Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT 6 jamaah calon haji berusia 1 abad ini masing-masing berdaba Bahkan ke-6 jamaah calon haji berusia lebih dari 1 abad ini mampu mengikuti proses pengambilan paspor haji bersama ratusan jamaah calon haji lainnya Tanpa menggunakan kursi roda Meski demikian, ke-6 jamaah calon haji ini akan mendapatkan perhatian khusus atau pemantauan oleh petugas haji selama berada di Tanah Suci Yang jelas itu jamaah yang 6 orang itu masuk ke pemantauan petugas Karena memang ada beberapa di antara itu sudah tidak terlalu bagus tingkatannya Sehingga membuat perhatian khusus Alhamdulillah sehat, namanya orang tua tentu keterbatasannya ada untuk bisa beraktifitas fisik sebagaimana orang yang masih muda Setelah menerima paspor haji dari petugas imigrasi, ke-6 jamaah calon haji berusia lebih dari 1 abad ini juga terus menaiki bus dengan dibantu oleh sejumlah petugas PPIH yang berkasih Makassar Selain itu, jamaah calon haji lansia lainnya yang menggunakan kursi roda Diberangkatkan menggunakan mobil ambulans menuju ke Bandara Sultan Hasaduddin Makassar Untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Jeddah Arab Saudi Dari Makassar, Sulawesi Selatan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan Pemirsa seorang polisi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sukses menjalankan usaha ternak kambing di tengah pekerjaan utamanya Ya, bahkan menjelang Hari Raya Idul Adha, iapun kebanjiran order Seorang pemuda berusia 27 tahun warga desa sumber agung kecamatan Dander, Bojonegoro ini kebanjiran order kambing jelang Hari Raya Idul Adha Bisnis ternak kambing dilakoni pria bernama Argita Sukmar Gawa sambil menjalani profesi utamanya sebagai polisi Argita yang berpangkat Brigadir 1 atau BRIPTU ini berdinas di Polres Bojonegoro Untuk keperluan Hari Raya Kurban 29 Juni mendatang Argita mengaku sudah mendapatkan pesanan 70 ekor kambing Sementara hingga saat ini, stok yang ia punya masih sekitar 100 ekor kambing Untuk harga yang ditawarkan, bervariasi, tergantung jenis dan beratnya Untuk jenis kambing kibas dijual seharga 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor Sementara untuk kambing jawa dijual seharga 3 juta hingga 6 juta rupiah per ekor Untuk tahun ini permintaan hewan kurban sangat ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya Karena mungkin pada saat ini juga sudah terlepas dari masa pandemi Untuk harga sendiri bagaimana? Untuk harga kita bervariatif mas, mulai dari 2 juta sampai dengan harga 4 juta ada untuk yang jenis kibas Untuk yang jenis jawa mulai harga 3 jutaan Tak hanya melayani pemesanan warga Bojonegoro saja Argita juga melayani pesanan kambing bagi warga di luar Kabupaten Bojonegoro Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deni Mahdi, AINIS melaporkan Pemirsa sapi berukuran jumbo berjenis brahman milik peternak di Kabupaten Bandung Barat Terpilih menjadi hewan kurban Presiden Jokowi tahun ini Sapi ini memiliki tinggi kurang lebih 165 cm dengan bobot mencapai 940 kg Sapi jumbo milik AYI ini merupakan satu dari tujuh ekor sapi di Jawa Barat Yang masuk dalam daftar surat rekomendasi sapi bantuan masyarakat Untuk keperluan hewan kurban Jokowi Pada momen idulata tahun 2023 Pendataan sapi di Bandung Barat digelar oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kemudian di kolektif Dinas di Pemkap Bandung Barat Untuk kelayakan dan perawatan ekstra Mulai dari pakan, kebersihan hingga kesehatan Sementara itu pemilik sapi bangga Karena sapi jumbo miliknya terpilih untuk keperluan kurban Presiden Jokowi Beratnya Pak? Beratnya 940an Jadi berat terakhir ya Pak ya yang dilaporkan gitu Ini gitu? Ya kasih makan yang banyak Mandi tiap hari Gunakan vitamin Vitamin Termasuk pencegahan dari LSD itu ya Pak ya Iya Ayi mengaku jika sapi dibeli Presiden 85 juta rupiah Sapi berjenis Brahman itu awalnya dibeli Ayi Dari pasar hewan di Purwakarta Dan selama satu tahun kebelakang Ia rawat hingga akhirnya tumbuh Hingga memiliki bobot serta postur yang sangat baik Dari Bandung Barat, Jawa Barat Iwono Wahyu, AYUS Melaporkan Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, share, subscribe, kembali Jangan lupa like, subscribe! Sekarang melihatLY 6